Hai, saya Tata dari Genetics Fitness Indonesia. Kali ini saya akan membuat review lagi satu produk lainnya dari Genetics, yaitu Genetic Fit Wall-Foundable Power Rack 1.1. Seperti apa spesifikasi dan kelebihannya, tonton sampai habis. Oke, nah sekarang kita mau lihat fitur-fitur apa saja sih yang terdapat di Power Rack ini. Nah, yang pertama, seperti Power Rack lainnya juga, di bagian foldable Power Rack ini, di bagian atas ini terdapat Pull-Up Bar, yang mana Pull-Up Bar ini seperti biasa kita bisa melakukan gerakan Pull-Up, Chin-Up, dan latihan perut lainnya seperti Hanging Leg Lace dan banyak gerakan lain. Di mana Pull-Up Bar ini juga kita bisa lekatkan Suspension Trainer, jadi kita bisa melakukan banyak gerakan dengan alat tersebut. Dan uniknya daripada Power Rack lainnya, Pull-Up Bar ini bisa diatur ketinggiannya juga nih. Jadi kalau misalnya ini terlalu pendek bagi kita, ini ada sekitar dua lubang lagi ke atas, jadi kita bisa atur ketinggiannya, tergantung Anda nyamannya di mana. Nah, berikutnya kita turun ke bawah. Yang berwarna kuning ini namanya Jehoek. Jadi Jehoek ini yaitu tempat untuk melekatkan, ataupun menopang barbel ketika kita ingin mulai menggunakan barbel. Ya, misal kita mau latihan squat, kita letakkan sini barbelnya, kemudian kita ambil dari bagian Jehoeknya. Dan di bagian bawahnya ini juga terdapat Safety Bar. Jadi Safety Bar ini kegunaannya yaitu untuk menahan barbel saat kita tidak sanggup lagi melakukan di repetisi-repetisi berikutnya. Misalnya kita tadi sudah melakukan squat, kemudian kita tidak kuat mengangkatnya, kita tinggal letakkan di Safety Bar ini. Dan Jehoek, begitu pun dengan Safety Bar ini, ini bisa diatur ketinggiannya ya. Seperti dengan power rack yang versi lainnya juga. Oke, sekarang kita tarik mundur ke belakang. Di bagian sudut ya, bawah, kiri, kanan, atas, dan bawah, yang berwarna gold ini, itu namanya Safety Lock. Jadi Safety Lock ini kegunanya apa? Yaitu mengunci dari engsel yang ada di bagian sudutnya. Nah, engsel itu yang berfungsi tadi untuk melipat dari power rack ini. Nanti akan saya contohin juga, saya akan memberikan ataupun ngasih tahu caranya bagaimana untuk melipat dan membuka dari power rack ini. Yaitu tadi fungsi dari Safety Lock. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang dimensinya. Nah, jadi ukuran dari foldable power rack 1.1 ini untuk panjangnya itu 115 cm, kemudian lebarnya itu 140 cm, dan tingginya itu 230 cm. Nah, kalau misalnya Anda memiliki ruangan kurang lebih lebarnya 3 meter dan tingginya juga 3 meter, alat ini sudah fit di ruangan Anda. Dan alat ini juga bisa dipasang di garasi, karena itu tadi, kelebihannya bisa dilipat. Kemudian untuk fitur ataupun spesifikasi lainnya, itu ketebalan dari besinya ini, itu 2,5 mm ya. Cukup kuat untuk home gym Anda. Kemudian untuk maksimum kapasitinya itu, yang bisa dilakukan ataupun diangkat di bagian jehugnya ini, yaitu sampai 300 kg. Wow, itu sudah cukup ya, lumayan dari cukup malah untuk kita lakukan di home gym kita. Oke, sekian dulu review dari saya. Sampai bertemu lagi di review alat lainnya. Dan untuk alat-alat lainnya dan info selanjutnya, silakan kunjungi website yang ada di bawah ini. Oke, thank you, bye-bye. Selamat menikmati.